Jadi konektor kan ada konektor mayor dan minor Tapi biasa yang dibahas adalah konektor mayor aja Jadi palatal bar dan palatal strap Itu buat yang gak ada torus Dan palatumnya yang kalau bar yang dalam Yang strap yang dangkal Kalau anteroposterior palatal bar Itu untuk tadi Karena bar dia untuk palatum dalam Dan ada torus tapi gak melewati vibrating line Kalau yang anteroposterior palatal strap Alatumnya dangkal Tapi ada torus juga yang tidak melewati vibrating line juga Kalau torusnya besar udah melewati vibrating line Dia harus pake yang namanya horseshoe connector atau U-shape Yang terakhir kalau gigi-gigi yang tersisa itu udah goyang semua Teman-teman harus pake complete pallet Jadi sekalian fungsinya sebagai splinting Sekarang yang konektor mayor mandibula Tapi kalau disini di strapnya diganti plate aja Jadi kalau di mandibula gak ada strap adanya plate Jadi kalau dangkal itu pake plate Lingual bar itu buat yang dasar mulutnya dalam Tapi dia gak bisa kalau ada torus mandibula Kalau ada torus mandibula Terpaksa kita pake yang namanya labial bar Jadi mau dalem mau enggak Pakainya labial bar Gak ada labial plate ya Fungsinya labial bar selain kalau dia ada torus Kalau gigi anteriornya itu terlalu kelingual Terus ada yang double lingual bar Dipakai kalau dasar mulutnya itu dalam Dan giginya itu goyang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya